Ganjar Pranowo, jajal sepeda motor listrik karya SMA Apakah ini bisa mengikuti Pak Jokowi pada waktu memakai mobil SMK dahulu? Atau Pak Ganjar mau memakai alternatif yang lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta Masa Depan Negeri Ganjar Pranowo Seorang gubernur yang sekarang ini Banyak yang meminang salah satunya partai Masdem Dan beberapa partai lain mendiriknya Namun di PD Perjuangan belum ada sebuah keputusan Sebagai gubernur di Jawa Tengah Mempunyai banyak prestasi Ayo kita baca beberapa informasi di media Selanjutnya nanti kita hubungkan Apakah bisa menjadi modal Pak Ganjar Pranowo Maju sebagai modal calon presiden Pertama kita lihat di liputan 6 Ganjar jajal motor listrik karya siswa SMK Membanggakan Wah ini kan sebuah prestasi ya Maksudnya Anak-anak SMK Mampu memproduk motor listrik Itu sesuatu Apalagi Trend sekarang BBM dialihkan ke listrik Pelajar SMK Mampu dan disupport oleh Pak Ganjar Itu sesuatu Namun Mungkinkah ini bisa menjadi kendaraan politik Pak Ganjar Sebagaimana mobil SMK Untuk Pak Jokowi di 2013, 2012, 2014 Kita lihat berita yang lainnya Yang kedua di detik Jateng Di bawah kepemimpinan Ganjar Jateng jadi primadona investor dunia Ini menunjukkan bahwa komunikasi Dengan negara lain Khususnya berbagai produk sudah disalurkan Selanjutnya Ini agak berbeda Istiqusah dan sholat akbar Swagadi Blitar Doakan Ganjar Pranowo Jadi presiden Wah ini Masuk ke Jawa Timur Di daerahnya Kelahiran Bung Karno Dan disana didoakan Kemudian di detik Enggak ngajak Enggak diajak Joko Jokowi mania Joman Yakin musra Musra Relawan Jokowi Ujung-ujungnya Ganjar Waduh Ini kok ada negatif juga ini Selanjutnya kita lihat di Kompas TV Ribuan pelajar Terima pengajaran Ganjar Soal edukasi Tanggap Bencana Karena mungkin Di beberapa daerah Di Jawa Tengah Ada yang Berpotensi Untuk sering terjadi bencana Ayo Pilih yang mana Ya Pilih yang pertama Nanti kita hubungkan Dengan yang lain Di Liputan 6 Ganjar Jajal Motor listrik Karya Siswa SMK Membanggakan Itu sebuah Ucapan Yang Tulus Dari semuanya Liputan 6.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Berkesempatan Menjal-jal Molisel Salah satu Motor Karya Motor listrik Karya Siswa SMK Negeri 2 Banjar Negara Motor yang Didominasi Warna hitam Ini memiliki Kapasitas Kecepatan Hingga 50-60 km Per jam Wah Namanya Molisel Motor Listrik Sebaiknya Sudah ada Praktek Yang bisa Diberikan oleh Sekolah Meskipun Baterai Meskipun Baterai Gitu ya Jadi Mengkonversi Motor yang Berbahan Bagar Bensin Ke listrik Ini ide Bagus Anak-anak Ini Kata Ganjar Di SMK Negeri 1 Bawang Banjar Negara Pada Senin Kemarin Untuk setiap Satu unit Molisel Digarap Langsung Oleh Belasan Sesua Dari Tiga Jurusan Di SMK Negeri 2 Banjar Negara Masing-masing Sesua Mendapatkan Tugas Mulai Dari Menyiapkan Kelistrikan Permesinan Hingga Produksi Untuk Menekan Biaya Produksi Kanjar Menyarankan Pihak Sekolah Mencari Pihak Swasta Yang ingin Bekerja sama Iwal Pengadaan Mesin Sehingga Perlengkapan Yang Harus Dibeli Tidak Terlalu Banyak Wah Ini Jadi Disarankan Dengan Pihak Swasta Supaya Lebih Mudah Meskipun Mungkin Bisa Dengan Di Dalam Sendiri Memproduksi Sendiri Untuk Sebenarnya Bisa Ditawarkan Tidak Usah Beli Motor Listrik Baru Motor Yang Lama Saja Yang Dikonversi Sehingga Dia Hanya Jual Mesin Saja Itu Akan Bagus Selain Itu Ganjar Mendorong Untuk Membuatan Kapasitas Baterai Yang Lebih Besar Lagi Ganjar Menargetkan Satu Unit Moli Shell Bisa Menembus Jarak 200 Kilometer Untuk Satu Kali Pengisian Daya Lumayan Jauh 200 Kilometer Tinggal Tadi Saya Tanya Baterainya Kapasitas Masih 20 Kilometer Mungkin Diperbaikin Sistem Baterainya Sehingga Harapannya Mudah-mudahan 200 Kilometer Pecinta Masa Depan Negeri Itulah Produk SMK Banjar Negara Sebuah SMK Negeri 2 Banjar Negara Yang Sudah Bisa Memproduk Moli Cell Motor Listrik Ya Sebagai Gubernur Pasti Mas Ganjar Sangat Senang Karena Anak Siswa Maksudnya Siswa Anak Negeri Mampu Memproduk Meskipun Sementara Masih 20 Kilometer Maksudnya Satu Kali Cas Itu Masih 20 Kilometer Kalau 20 Kilometer Memang Masih Menjadi Sesuatu Bagi Konsumen Ya Namun Disarankan Mas Ganjar Untuk Sampai 200 Kilometer Pecinta Mas Depan Negeri Pertanyaannya Pada Awal Tadi Mungkinkah Ini Bisa Menjadi Branding Bagi Mas Ganjar Untuk Menuju Calon Presiden Di 2024 Ada Perbedaan Antara Pak Jokowi Sama Mas Ganjar Ya Pak Jokowi Itu Pertama Berangkatnya Dari Gubernur DKI Selanjutnya Menjadi Calon Presiden 2014 Mas Ganjar Dari Gubernur Jawa Tengah Selanjutnya Kemungkinan Maju Calon Presiden 2024 Memang Sampai Hari Ini Di Internal PDI Perjuangan Belum Selesai Apakah Mas Kok Mas Mbak Puan Karena Sementara Ini Yang Muncul Namanya Adalah Mbak Puan Yang Kedua Mas Ganjar Mas Ganjar Itu Adalah Orang PDI Perjuangan Sampai Hari Ini Belum Perah Keluar Dari PDI Perjuangan Dan Beliau Sudah Banyak Partai Yang Melirik Namun PDI Perjuangan Masih Belum Memutuskan Kalau Mas Ganjar Memutuskan Keluar Dari PDI Perjuangan Mungkin Sangat Mudah Untuk Menjadi Capres Namun Mas Ganjar Masih Memutuskan Masih Menjadi Bagian Dari PDI Perjuangan Namun Kalau Dibandingkan Dengan Pak Jokowi Hanya Berbeda Tempat Saja Dari Jakarta Mas Ganjar Dari Jawa Tengah Kedua Reading Yang Ditampilkan Pada Waktu Pak Jokowi Itu Adalah Ketika Menjadi Wali Gota Solo Bisa Memotivasi Para Pelajar SMK Di Solo Pada Waktu Itu Untuk Mobil SMK Kita Di luar Ngomong Mobil SMK Itu Sampai Hari Ini Ada yang Mempertanyakan Atau Mungkin Sudah Selesai Namun Bahwa Pada Waktu Itu Bisa Menjadi Sebuah Harapan Kepada Masyarakat Indonesia Sehingga Mobil SMK Bisa Mengantarkan Pak Jokowi Menjadi Presiden Pada Waktu Itu Ya Apakah Mishmanagement Atau Ada Sebuah Kebijakan Yang Kurang Tepat Intinya Adalah Mobil SMK Mampu Mengantarkan Sebagai Presiden Namun Sampai Hari Ini Belum Bisa Memproduksi Sebagai Harapan Tersebut Nah Ini Di Mobil Motor Listrik Karya S.S.S.S.S.M.K. Banjar Negara Ini Menjadi Sesuatu Kalau Menurut saya C Bisa Dijadikan Sebagai Branding Sebagaimana Pak Jokowi Namun Lebih Baik Tidak 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 Perlu Meniru Apa Yang Menjadi Langkah Pak Jokowi Karena Langkah Hidrin Lakukan Pak Jokowi Sudah 10 Tahun Yang Lalu Dan Itu Harapan Untuk Hadir Itu Belum Bisa Kalau Menurut saya Lebih Baik Mas Ganjar Siswa SMK Banjar Negara Ini Dimotivasi Untuk Bisa Hadir Dengan Dirinya Tanpa Harus Dikrim Sebagian Sebagai Bagian Dari Mas Ganjar Dan Lebih Baik SMK SMK Yang Lain Bisa Mengikuti Apa Yang Terjadi Di SMK Banjar Negara Dengan Cara Seperti Itu Tetap Mas Ganjar Sebagai Gubernur Sebagai Pemimpin Mendapatkan Sesuatu Intinya Kalau Para Sesua SMK Seluruh Jawa Tengah Mampu Memproduk Seperti SMK Banjar Negara Itu Sesuatu Bagi Gubernur Ini Tentunya Lebih Dibanding Dengan Pak Jokowi Pada Waktu Itu Modalnya Satu Kota Saja Solo Ini Banjar Negara Namun Kalau Bisa Untuk Semuanya Itu Sesuatu Apalagi Bisa Dimodif Dan Bisa Disambungkan Tidak Harus Pak Ganjar Mengklaim Itu Adalah Produknya Cukup Memotivasi Dan Tadi Seperti Jarak Tempuh 20 km Bisa Menjadi 200 km Dihubungkan Dengan Swasta Dan Harganya Tidak Mahal Itu Sesuatu Jadi Sebuah Keluang Untuk Mas Ganjar Menjadi Modal Mas Ganjar Bagaimana Dengan SMK Yang Lain Di Luar Jawa Tengah Ya Tergantung Apakah Bisa Semacam Stati Banding Ke Jawa Tengah Ke Banjar Negara Selanjutnya Bisa Kopi Paste Yang Ada Ishan Meskipun Pada Mas Ganjar Menghitung Hari Seperti Mas Anies Baswedan Jadi Mungkin Tiga Bulan Lagi Mas Ganjar Itu Selesai Atau Empat Bulan Lagi Mungkin Bisa Dicek Jadwal Pecinta Mas Depan Negeri Kemudian Yang Ketiga Apakah Mas Ganjar Bisa Menjadi Calon Presiden Pertulan Permudalkan Itu Semuanya Salah Satunya Motor Listrik Dan Kemajuan Yang Ada Di Jawa Tengah Sebagai Daerah Yang Sudah Dilirik Oleh Negeri Lain Bisa Mengirim Produk Pertanian Ke Berbagai Negara Menurut Saya Terkait Dengan Kendaraan Yang Akan Dipakai Ya Semuanya Lebih Baik Diserahkan Kepada Pimpinan PDI Perjuangan Namun PDI Perjuangan Juga Tidak Boleh Menutup Mata Terkait Dengan Hasil Survei Yang Terjadi Politik Itu Kuncinya Adalah Bagaimana Meraih Kekuasaan Dengan Sebuah Kemenangan Siapapun Yang Ditampilkan Sementara Yang Ditampilkan Adalah Mbak Puan Memang Oleh DPP PDI Perjuangan Namun Kalau Hal itu Tidak Mampu Sebagaimana Pengalaman Bumegawati Pada Pemilu 2024 2029 Maka 2014 Diberikan Kepada Mbak Jokowi Pengalaman Tadi Mungkin Saya salah Ngomong 2004 2009 Ya Itu kan Ada Bumegawati Kalah Kalau Misalkan Mbak Puan Pada Menuju Sampai Pendaftarannya Nanti Survei Tidak Mengangkat Lebih Baik Disampaikan Dukungan Untuk Mas Kanjar Namun Kalau Mbak Puan Mampu Maksudnya Meraih Hasil Survei Yang Bagus Tentunya Hasil Survei Yang Real Bukan Hasil Survei Yang Abal Abal Hasil Survei Dari Semua Lembaga Survei Menunjukkan Mbak Puan Itu Sesuatu Maka It's Oke Tapi Kalau Tidak Lebih Baik Mas Kanjar Sebuah Potensi Anak Negeri Yang Bisa Memimpin Negeri Ini Siapapun Pasangannya Bisa Kanjar Wan Sebagaimana Para Timnya Kemarin Atau Makan Kanjar Anis Anis Kanjar Semuanya Mungkin Intinya Ini Sesuatu Sebagai Gubernur Yang Berprestasi Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai